Kota Pokrov di Ukraina Timur hancur setelah diserang Rusia menggunakan rudal. Serangan rudal tersebut bahkan menimbulkan kubangan besar seperti kawah sedalam 3 meter. Serangan di Ukraina Timur tersebut berlangsung pada Rabu 25 Mei 2022. Rudal tersebut menghantam gedung-gedung saat masyarakat masih tertidur. Akibatnya potongan logam bergerigi beterbangat di udara. Bangunan rumah bertingkat rendah di dekatnya juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Sisa-sisa proyektil masih membara ketika penduduk terdekat mengambil puing-puing rumah mereka, mencoba menyelamatkan apapun yang mereka bisa. Pavlo Kirilenko, Kepala Administrasi Militer Donetsk, mengabarkan bahwa empat warga sipil terluka dalam insiden tersebut. Salah seorang dari mereka bahkan mengalami luka di kepala dan dibawa ke rumah sakit setempat dengan ambulans. Seorang warga setempat, Victoria Kurubonova, mengatakan tempat tinggal mereka semuanya hancur. Saat kejadian, ia menyebut ada kilatan sangat besar dan berdebu. Ia mengaku seluruh anggota keluarganya terguncang saat serangan roket Rusia dijatuhkan. Kirilenko mengatakan serangan Rusia menewaskan 12 warga sipil pada hari sebelumnya di wilayah Donetsk dan melukai 10 lainnya. Serangan lain juga terjadi di kota Kramatros, Timur Laut Pokrov. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!